Intro Apakah kalian mengenal dengan tumbuhan ini? Mungkin sedikit terlihat asing ya? Tapi bagaimana jika tanaman ini telah dibersihkan seperti ini? Kamu pasti sudah dapat menebaknya. Tanaman ini adalah wasabi. Wasabi di Jepang seperti penyedap rasa yang digunakan hampir di setiap makanan, seperti sashimi, sushi, dan soba. Tangkai tanaman ini memiliki aroma harum, sekaligus rasa tajam yang menyengat hingga ke hidung. Selain itu, wasabi juga memiliki harga yang mahal. Namun di sisi lain, wasabi juga terkenal sebagai tanaman tersulit untuk ditanam secara komersial di dunia. Lalu, bagaimana proses pertanian wasabi? Episode ini juga bagian dari request saudara Mimi, Bayu, dan Scatters. Wasabi merupakan tanaman asli Jepang yang termasuk dalam tanaman herbal dari suku kubis-kubisan. Wasabi yang sudah dibersihkan dan siap dipanen ini dapat memiliki harga mencapai 3,7 juta per kilogram. Alasan utama yang membuat harga wasabi sangat mahal adalah karena proses penanamannya. Wasabi dikenal sebagai tanaman tersulit untuk ditanam secara komersial. Habitat asli tanaman wasabi hanya dapat ditemukan secara alami di sepanjang aliran pegunungan di Jepang di mana ia memiliki kondisi yang sangat spesifik yang dibutuhkan untuk perkembangan wasabi. Mari kita mengunjungi petani wasabi di prefektur Shizuoka yang memiliki semua kondisi optimal untuk pertumbuhan wasabi. Semua proses pertanian ini bermula dari berakhirnya di musim panen di mana wasabi sudah berumur sekitar 18 bulan yang siap untuk dipasarkan. Petani akan membersihkan wasabi induk untuk dijual sedangkan anak tanaman wasabi yang menempel akan dipisahkan dan siap untuk ditanam pada ladang yang baru. Sementara itu, pekerja yang berada pada ladang wasabi yang telah selesai dipanen sedang membersihkan rawa atau area tanam sebelum mulai menanam wasabi. Petani akan membersihkan rawa dengan menggunakan semprotan pompa air untuk membersihkan media tanam atau pasir tanaman sebelumnya. Setelah selesai dengan membersihkan lahan, petani akan membuat media tanam yang baru dengan mencampurkan partikel pasir yang memiliki ukuran berbeda-beda. Campuran partikel pasir ini selain berguna untuk tempat wasabi menancapkan akar, juga berfungsi sebagai filter air yang mengalir ke ladang. Setelah media tanam terkumpul, selanjutnya petani akan meratakan baru kemudian menanamnya. Wasabi yang bagus hanya ditanam pada ladang yang memiliki aliran air mengalir sepanjang tahun dengan suhu air antara 13 hingga 18 derajat Celcius. Ketersediaan air yang mengalir serta air yang bersih dari kontaminasi adalah hal yang paling penting bagi budidaya wasabi. Terlalu banyak kelembaban atau mineral dapat menyebabkan masalah bagi tanaman dan membuat wasabi rentan terhadap hama dan penyakit. Setelah permukaan media tanam rata, selanjutnya petani akan meletakkan potongan paralon sebagai pelindung bibit tanaman wasabi dari hanyut terbawa aliran air. Petani akan mengatur jarak antara tanaman seluas satu telapak tangan. Selanjutnya, bibit wasabi ditanam pada tengah paralon. Kemudian petani akan melakukan beberapa perawatan dan menunggu hingga wasabi berumur 18 bulan untuk siap dipanen. Tanaman wasabi tidak memerlukan pupuk kompos atau sejenisnya karena pupuk dapat membuat air menjadi keruh dan kotor. Nutris yang dibutuhkan wasabi murni dihasilkan dari aliran air pegurungan. Sehingga hal yang perlu diperhatikan oleh petani adalah aliran air yang terus mengalir dan bersih. Petani akan secara teratur mengecek aliran air dan kejernian dari air yang masuk dan melalui ladang wasabi mereka. Selain memperhatikan aliran air yang masuk ke ladang, petani juga harus mengatur intensitas cahaya matahari yang mengenai tanaman wasabi. Sinar matahari yang terlalu banyak atau sedikit yang diterima tanaman wasabi membuat hasil wasabi yang kurang baik. Hal ini kenapa petani harus mengatur jumlah matahari yang tepat. Usaha petani untuk mengatur jumlah matahari yang tepat yang diterima tanaman ini adalah dengan memasang jaring-jaring. Petani akan memasang kerangka sehingga mudah untuk menutup dan membuka area ladang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga menghasilkan jumlah asupan matahari yang seimbang untuk tanaman wasabi. Sementara itu, petani lain akan berfokus mencabuti rumput liar dan memungut daun-daun wasabi yang Google. Panen wasabi tidak mengenal musim dan bisa dipanen kapan saja. Selama tanaman wasabi, setidaknya berumur sekitar 18 bulan untuk siap dipanen. Untuk pemanenan wasabi tidak mengenal sentuhan teknologi. Pemanenan ini sudah dilakukan dengan tangan untuk beberapa dekade. setelah para pekerja memasuki ladang wasabi yang siap dipanen, petani akan memisahkan induk wasabi dan juga bibit wasabi kecil yang menempel pada batang akar wasabi. Selanjutnya, petani akan memotong daun dan membersihkan akar dan pasir yang masih menempel. kemudian, wasabi siap untuk dikumpulkan dan didistribusikan ke restoran-restoran di seluruh Jepang. Biasanya, wasabi akan dijual dalam kondisi yang masih utuh seperti ini dan baru diparut atau dihaluskan ketika akan digunakan. Hal ini karena rasa pedas dan harum wasabi berasal dari reaksi kimia yang terjadi ketika wasabi diparut. Namun, reaksi ini mulai hilang setelah 5 menit. Dan setelah 30 menit, hampir semua rasa khas wasabi akan hilang. selamat menikmati.